Katanya, banyak yang menganggap bahwa kota Wendira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Bagi siapapun yang mencoba masuk ke kota tersebut, nggak akan pernah bisa kembali, guys. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, kalau kita ngomongin sesuatu yang mistis dan mengerikan, maka kota-kota berhantu di dunia menjadi salah satu jawabannya. Kita semua udah biasa denger ya tentang rumah berhantu. Tapi tau nggak sih kalian kalau seluruh kota isinya hantu semua? Nah, pada video kali ini, aku bakal ngajak kalian buat ngeliat kota-kota paling mistis di seluruh dunia. Di Indonesia tentunya ada kota Saranjana. Tapi sebelum kita bahas kota Saranjana, kita bakal bahas kota-kota paling mistis lainnya dulu, yaitu kota gaib Wendira. Wendira. Kota yang satu ini sempat viral di masyarakat, bahkan sampai diliput beberapa media. Kota Wendira ini merupakan pergebunan kopi di kawasan hutan belantara di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Dari cerita-cerita, kota ini adalah pemukiman bangsa jin yang tidak kasat mata manusia biasa. Jadi, di mata manusia normal tidak terlihat, guys. Banyak yang percaya juga bahwa kota gaib Wendira ini merupakan sebuah perkampungan modern dengan bangunan-bangunan yang megah. Dengan penduduk yang wanitanya sangat cantik-cantik dan laki-lakinya yang gagah semua. Nah, di bagian awal kota Wendira itu terdapat tugu warna kuning yang dipercaya orang-orang sebagai gerbang untuk masuk menuju ke kota gaib. Bahkan ada warga yang mengaku sudah masuk ke kota Wendira dan bertemu dengan penduduk kota jin itu. Mereka juga bercerita bahwa penduduk kota gaib Wendira sama dengan manusia pada umumnya. Bedanya, mereka tidak memiliki garis bibir. Cerita yang berkembang menyebutkan jika pemimpin kota Wendira adalah raja yang memiliki tujuh panglima perang. Yang masing-masing memiliki bala tentara menutupi seluruh lautan Indonesia. Katanya, banyak yang menganggap bahwa kota Wendira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wendira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Terlepas dari anggapan itu, banyak kisah-kisah mistis yang beredar seputar kota misterius ini. Bahkan sudah berkembang turun-temurun hingga saat ini loh guys. Kemunculan kota Wendira sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman dulu, ada seorang pilot pesawat dari Belanda yang menyaksikan langsung kota itu. Dia sangat takjub karena melihat kota itu sangat megah di tengah hutan belantara. Cerita pilot itu kemudian menjadi turun-temurun hingga saat ini di tengah masyarakat kota Pelau, Parikemontong, Danggala, dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Nah, ada beberapa aturan nih jika kalian pengen masuk ke dalam kota Wendira. Yang pertama, jangan berpakaian baju yang berwarna kuning. Karena warna kuning itu identitas mereka guys. Dan rata-rata orang yang hilang di sana itu memakai baju berwarna kuning. Yang kedua, tidak boleh berbicara sembarangan. Dan yang ketiga, tidak boleh mengambil apapun di kota Wendira. Terutama emas ya. Apakah kalian percaya dengan kota gaib Wendira? Coba komen di bawah ya guys. Selanjutnya, kota misterius di makam Kemangi Kendal. Kendal adalah kawasan Jalur Pantura yang kerap kali mendapatkan julukan kota mistis. Hal ini dikarenakan adanya makam Kemangi. Katanya, di makam ini merupakan kawasan kota gaib. Dikarenakan masyarakatnya sering sekali mendapati keanehan-keanehan yang terjadi di kawasan ini guys. Pernah suatu hari ada seseorang supir truk pasir yang terjebak dan nggak bisa keluar dari kawasan makam. Nah, cerita itu bermula saat dia akan mengantarkan pesanan pasir dengan alamat yang berada di kawasan makam tersebut. Pesanan pasir itu sebenarnya ditunjukkan buat anak kepala desa. Tapi guys, begitu si sopir ini tanya sama warga sekitar di mana rumah anak kepala desa, warga di sana justru menjawab bahwa anak kepala desa sudah meninggal semalam. Ada juga kejadian supir dealer mobil yang mengantarkan pesanan mobil di desa Jumsemi, Kecamatan Kangkung. Tapi anehnya, supir tersebut tidak kembali lagi setelah mengantarkan mobil ke rumah anak kepala desa. Kemudian pihak keluarga menanyakan pada sang kepala desa dan ditunjukkan ke rumah kepala desa itu guys. Namun kagetnya, pihak keluarga dari sang supir ternyata anak kepala desa tersebut sudah meninggal guys. Masyarakat setempat kemudian mencari juru kunci untuk menemukan di mana keberadaan supir itu. Lalu hal mengujudkan terjadi guys. Supir tersebut memang datang mengantarkan pesanan ke kota hantu desa Kemangi. Setelah kembali ke alam nyata, supir tersebut menceritakan bahwa di alam gaib hampir sama dengan alam nyata. Bahkan lebih mewah dan lebih enak juga. Nah dari kejadian itu, sang juru kunci juga berpesan nih bagi siapapun yang mau mengunjungi makam Kemangi, Jangan sekali-kali deh kalian berpikiran kosong dan selalu mengingat Tuhan guys. Gimana pendapat kalian soal kota gaib yang satu ini? Lanjut ya! Kamu gaib selanjutnya adalah Padang 12. Padang 12 merupakan kota gaib yang dipercaya ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Bagi orang biasa, Padang 12 merupakan padang rumput sepanjang 12 km. Di sana hanya terlihat pohon pinus dan ilalang. Itulah mengapa kota ini disebut Padang 12. Namun, bagi beberapa orang yang memiliki kemampuan gaib, mereka akan melihat sebuah kota yang mewah dan indah guys. Banyak orang mengatakan bahwa kota ini sangat maju dan dipenuhi dengan teknologi yang canggih. Para penduduknya pun memiliki pesawat pribadi dan mobil-mobil mewah seperti Porsche, Rolls Royce, dan Lamborghini. Nah, masyarakat sekitar itu percaya nih kalau penghuni Padang 12 adalah jin muslim yang udah berpuluh-puluh tahun tinggal dan hidup di wilayah itu. Warga Padang 12 dikatakan juga sama dengan kota Wentira, di mana mereka tidak memiliki garis bibir guys. Masyarakat Ketapang menyebut mereka dengan sebutan orang kebenaran atau orang limun. Katanya, aktivitas orang kebenaran ini layaknya manusia biasa guys. Mereka terkadang juga pergi ke pasar yang ada di wilayah Ketapang untuk membeli kebutuhan mereka. Uniknya, mereka tidak selalu menggunakan uang nih sebagai alat pembayarannya. Tetapi, orang kebenaran ini menggunakan kunyit atau rempah yang biasa dijadikan sebagai bahan masakan untuk menjadi alat tukar di sana. Nah, yang menarik adalah ketika si penjual ini mendapatkan rempah-rempah atau kunyit dari orang kebenaran, maka rempah-rempah itu akan berubah menjadi emas guys. Salah satu musisi terkenal juga pernah manggung nih di sana. Dia adalah Roma Irama yang pernah diundang untuk menyanyi di Padang 12. Raja Dangdut itu mengaku sudah dua kali manggung di Ketapang, tapi hampir seluruh warga Ketapang menyebutkan bahwa Bang Haji ini baru pertama kali manggung di Ketapang. Nah, dari situ orang-orang berasumsi bahwa Roma Irama pernah datang ke Padang 12. Dan menurut beberapa sumber, orang yang pernah melihat langsung nih Kota Padang 12 dan menceritakan kemegahan kota itu, maka dia akan lupa segalanya tentang Kota Padang 12 keesokan harinya. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya! Oke guys, kita masuk yang terakhir yaitu Kota Gaib Saranjana. Kota Saranjana ini kayaknya Kota Gaib yang paling terkenal deh di Indonesia. Khususnya bagi masyarakat Kalimantan tentunya. Banyak yang percaya bahwa Saranjana berada di Pulau Halimun atau yang dikenal pula dengan Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Menurut pengakuan orang-orang yang sudah berkomunikasi dan datang langsung nih ke Kota Saranjana, mereka mengatakan kalau masyarakat atau bang sajin di Kota Saranjana bukan tipikal yang mengganggu manusia atau menggoda manusia. Mereka juga menjalani kehidupan layaknya manusia, menjalani kehidupan normal. Dapat dipastikan penduduk daripada Kota Saranjana ini adalah bang sajin guys. Dan di mana bang sajin ini adalah bang sajin yang baik ya? Sebenarnya banyak fakta yang membuktikan bahwasannya bang sajin ini memang hampir mirip dengan kehidupan kita. Mereka memeluk agama yang berbeda-beda, dan kebutuhan agama daripada bang sajin di Kota Saranjana ini adalah agama Islam. Jadi ini merupakan jin muslim gitu ya, dan jin-jin di sana ini wujudnya sama dan mirip seperti manusia. Penduduk Saranjana ini memiliki tingkat spiritualitas dan tingkat religius yang tinggi atau lebih kuat daripada manusia guys. Dan mereka adalah bang sa yang sangat rajin beribadah. Kisah-kisah mistis kampus Saranjana yang berada di masyarakat adalah kampung tersebut merupakan perkampungan yang sangat maju. Jalan-jalan lebar, banyak terdapat di kota tersebut. Dan gedung-gedung tinggi juga banyak dibangun guys di sana. Buah-buahan pun tumbuh subur dan besar-besar tidak seperti yang ada di dunia nyata. Para penduduknya juga merupakan orang-orang yang memiliki wajah cantik dan tampan melebihi kita semua. Meski kedengarannya menarik, bagi siapapun yang mencoba masuk ke kota tersebut gak akan pernah bisa kembali guys. Pernah ada beberapa kejadian aneh nih yang dialami oleh beberapa orang. Seperti pernah ada beberapa alat berat yang katanya diantar ke dekat kota tersebut. Terus ada juga nih perusahaan mobil mewah dan mereka juga mendapatkan orderan mobil mewah dari Surabaya menuju ke kota Saranjana tersebut. Tapi ketika disambering ke tempat itu gak jelas mana alamat sebenarnya guys. Sampai akhirnya warga sekitar menjelaskan nih kalau yang membeli mobil itu adalah warga dari Saranjana. Jadi penduduk Saranjana yang memesan hal tersebut. Nah anehnya pada tahun 1845-an kota ini sempat ada di dalam peta buatan Salamonmuller. Dalam peta itu ada wilayah bernama Tanjong atau Huk Saranjana. Lalu apa nih perbedaan antara penduduk Saranjana dan manusia seperti kita ya? Karena dikabarkan kalau wujud mereka itu sama seperti kita guys. Punya tangan, punya kepala, punya badan, dan punya kaki juga. Ternyata guys dari keterangan yang ada penduduk Saranjana ini secara wujud keseluruhan memang mirip dengan kita. Tapi ada satu nih yang berbeda yaitu tidak adanya garis bibir. Apa cuma perasaan aku aja ya? Apa gimana nih? Kayaknya dari tadi bangsa Jin ini kok kayak nggak punya garis bibir ya? Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah lagi nih. Nah itu dia guys kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Kalau kalian pengen nambahin ceritanya boleh banget loh. Dan jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara subscribe channel ini. Saya Indri Hanan pamit untuk diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you! Sub indo by broth3rmax